Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umar menanggapi pernyataan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani terkait lima nama kandidat, cowok pres pendamping Ganjar Pranowo. Adapun kelima nama tersebut adalah Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Ahmad Khairul saat dihubungi pada Rabu 26 Juli menilai PD Perjuangan tengah berupaya memperkuat koalisinya untuk kontestasi Pilpres 2024 melalui seleksi Bacawapres tersebut. Pasalnya sejumlah nama elit politik yang telah berkoalisi dengan parpol lain turut disertakan dalam bursa Cawapres Ganjar. Misalnya, nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sudah menaikkan kerjasama dengan Nasdem dan PKS membentuk koalisi perubahan untuk persatuan mengusung Anis Baswedan. Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamed Iskandar alias Cahimin yang telah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Gerindra mendukung Prabowo Subianto. Kedua, Ketua Umum Parpol itu, kata Umam sama-sama berharap dipilih menjadi Cawapres di koalisi masing-masing. Namun hingga saat ini, nasib Ahaye dan Cahimin masih menjadi tanda tanya. Dengan demikian, kata Umam, PDIP berusaha memanfaatkan momentum ketidakpastian di KPP dan KKIR dengan memasukkan nama Ahaye dan Cahimin di bursa Cawapres Ganjar. Namun, penentuan Cawapres Ganjar bakal diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu membuat parpol manapun yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan tak bisa berbuat banyak hal. Lebih lanjut, dari lima bursa Cawapres Ganjar, Sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa dinilai punya peluang paling besar. Sebab komunikasi politik antara PD Perjuangan dengan Demokrat sebagai pemilik Ahaye serta dengan PKB sebagai pemilik Muhaymin terbilang masih terbatas. Sementara terkait nama Menteri BUMN Erick Tohir di bursa Cawapres, peluangnya juga dinilai tak seberapa. Sebab komunikasi PD Perjuangan dengan Partai PAN, partai yang mengusul Erick Tohir sebagai calon RI2 pun cenderung prematur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!